selamat menikmati Sebelumnya Bapak mengucapkan terlebih dahulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT Dan segala aktivitas yang baik di bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua Baik puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT Yang senantiasa melimpahkan rahmat, taupi, serta hidayahnya kepada kita semua Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses pembelajaran Khusus pada mata kuliah ekonomi syariah di semester 2 ini Mudah-mudahan pada proses pembelajaran hari ini kita mendapatkan hidayah serta kemudahan dari Allah SWT Dalam menyerap ilmu khususnya ekonomi syariah ini dan umumnya berbagai ilmu yang baik yang kita terima pada setiap mata kuliahnya Salawat serta salam semoga tetap terjerahkan kepada jenjunan kita Habibana wa Nabiya na Muhammad SAW Serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, kapiinnya, serta seluruh umatnya yang selalu tumbuh patuh taat terhadap ajaran Beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada mata kuliah ekonomi syariah di manajemen day ini seperti yang sudah disepakati bersama bahwa pada hari ini kita akan membawakan pokok bahasan yang akan dipresentasikan oleh kelompok tiga dan pada hari ini kelompok tiga ramdan dan rekan sudah siap untuk mempresentasikan pokok bahasan yang sudah ditugaskan silahkan Anda semua menyimak dengan baik dan bisa dipahami kemudian selanjutnya forum diskusi silahkan dipandu oleh moderator dan notulen serta presentator dari kelompok tiga ini ya setiap pertanyaan maupun jawaban bisa dilakukan di grup WA ya baik kita simak bersama ya presentasi dari kelompok tiga ya yang akan dipresentasikan oleh ramadan soleh aziz lubis kemudian candra muliawan dan dea rizka watib baik kepada kelompok satu kang ramdan dea berikut candra bapak persilahkan untuk mempresentasikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok empat akan melakukan presentasi tentang transaksi atau akad dalam syariah yang beranggotakan tiga orang yaitu candra muliawan dea rizka watib ramadan soleh aziz lubis yaitu saya baik yang pertama definisi apa dalam kata akad dalam bahasa harap yang berarti ikatan atau kojiban biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk pertentuan pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian akad disebut akad yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam suatu waktu kojiban yang timbul akibat akad disebut bukun fiki muamalah islam membedakan antara wa'ad dengan akad wa'ad adalah janji antara suatu pihak dengan pihak wainya sementara akad adalah kontrak atau antara dua belah pihak wa'ad hanya mengikat suatu pihak yaitu yang berjanji saja berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sedangkan pihak yang memberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya dalam wa'ad dalam wa'ad kondisi yang belum ditetapkan secara rinci dan spesifik belum well defined apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya maka sanksi yang diterima lebih merupakan sanksi moral sekian terima kasih unsur-unsur akad satu, pertalian ijab dan kobul ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak atau mujib untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kobul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya atau kobil ijab dan kobul ini harus ada dalam melaksanakan suatu peringkatan padahal bentuk dari ijab dan kobul ini beraneka ragam dua, dibenarkan oleh syaruh akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syaruh atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadis Nabi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad maupun obyek akad sebagai contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman kerah mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam tiga, mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya akad merupakan salah satu dari tindakan hukum atau sesaruh adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak bagian bentuk-bentuk akad Fiki Muamala adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas pada dasarnya, pembahasan aspek hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari Fiki Muamala dalam artinya khusus mengenai urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam sehingga Mustafa Al-Zarqah menyatakan materi Fiki Muamala terbatas pada aspek ekonomi dan hubungan kerja atau bisnis yang lajim dilakukan seperti jual beli dan sewa menewa Dalam Al-Quran dan hadis terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam berwamala terutama dalam melakukan khat seperti dalam usaha ekonomi dan hubungan tentang ketatanagaran atau perubahan antara majikan dan pekerja di suatu pihak dan buruk pihak lainnya Demikian materi yang saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan Walhi topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih rekan Ramdan yang sudah mempresentasikan barusan ya Hampir ada korelasinya dengan kelompok pertama, kedua yaitu di mana transaksi atau akad yang dilakukan Cuma di sini sudah ada sedikit tambahan Termasuk tadi juga ada ijab dan kobul Kemudian juga jenis-jenis akad ya Tadi ada sewa menyewa Ini ada ijaroh Jadi kalau Anda observasi ke perbankan syariah atau dunia praktisi Itu ada sewa menyewa Ada bentuk-bentuk dari sewa menyewa itu ada ijaroh Kemudian ada ijaroh yang diakhiri dengan kepemilikan barang Itu ada ijaroh muntahiyabit tamlik Kemudian juga tadi oleh Ramdan dijelaskan ada jual-beli ya Dan jual-beli pun ada model tipe bayi bistaman ajil Ada bayi murobaha Ada bayi salam Kemudian bayi istisna Dan jual-beli-jual-beli bentuk yang lainnya Jadi kalau Anda kerja di dunia perbankan Sebut saja ya perbankan syariah Itu nanti diaktifkan raca Itu akan melihat banyak-banyak produk Yang barusan disebutkan oleh kelompok ini Ada pun tentang teknis bagaimana tadi sewa menyewa Kemudian sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang Atau ijaroh muntahiyabit tamlik Itu memang tidak di mata kuliah ini Nanti akan dibahas lebih jelas, lebih detil dan secara teknis di mata kuliah berikutnya Khusus untuk di mata kuliah ini adalah penguatan dasar-dasar sebelum ke aplikasi Tentang akad-akad yang sebenarnya yang sering terjadi di dunia praktisi Kita berharap memang alumni kita nanti banyak yang terserap di dunia perbankan Lembaga-lembaga keuangan syariah Sehingga mata kuliah ini bisa bermanfaat langsung Bisa terimplementasikan dan teraplikasikan dengan baik Karena jujur di praktisi hari ini masih kekurangan SDM Yang menguasai penguasaan muamalah Ekonomi syariah Mudah-mudahan kelas ini bisa mensuplai Demand atau permintaan dari dunia kerja yang membutuhkan SDM Yang mengkompeten di bidang syariah Tapi kalau pun tidak, itu tidak menjadi masalah Karena nasib setiap orang itu berbeda Dan kita tidak pernah tahu nasib seseorang itu Kemudian tadi juga dijelaskan ada transaksi jual-beli Nanti termasuk murobaha, bayi istaman ajil, ada bayi salam, bayi istisna Ini sering diaplikasikan oleh BTN syariah BCA syariah juga sudah mengaplikasikan Karena cenderung mereka banyak produk-produk kepada perumahan Dan sistemnya itu adalah menggunakan jual-beli Di mana akad yang digunakan Akad yang digunakan adalah bayi istisna Dan orang-orang yang berakad itu mengikat Tadi siapa yang menjelaskan ya Yang perempuan itu mengikat Jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh kelompok ini Memang sudah begitu adanya Dan memang kalaupun mau ada yang didiskusikan Dipersilahkan ya kepada teman-teman Manajemen D dan kelompok Ramdan Dipersilahkan untuk menyimak, mencatat, notulen Kemudian bersiap di presentator untuk menyajikan jawaban-jawabannya Tentu saja pasti luar biasa bagus Seperti yang terjadi pada kelompok-kelompok sebelumnya Akhir kata dari saya juga ucapan terima kasih Dan mohon maaf juga Seperti yang tadi Ramdan katakan Bila banyak kesalahan, kekurangan dan kehilapan Kalaupun ada benar, jelas dari Allah Kalaupun ada salah, itu pasti kebodohan dan kehilapan Dosen sebagai manusia biasa Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh